Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Rizna TR atau Rizna Tariqah With me in here, Rizna Di video kali ini, saya membuat video untuk menjawab dari pertanyaan yang lalu Bukan menjawab sih, saya pernah menjanjikan suatu penjelasan lebih lanjut Dari salah satu pertanyaan di akun Youtube saya, yang pernah saya upload itu mengenai sinopsis Jadi sebenarnya minggu lalu saya sudah pernah menjanjikan bahwa saya akan membuatkan penjelasan lebih lanjut Bagaimana cara-cara membuat sinopsis itu dan poin-poin apa saja yang perlu ada dalam sinopsis Tetapi karena minggu sebelumnya dan minggu ini itu, saya lumayan sibuk sekali Jadi baru kali ini membuat video tentang ini masalahnya Saya juga kan tidak kreator video doang ya, saya pulih ya Jadi banyaklah kesibukan Dan saya minta maaf ya, kalau anda sudah lama menunggu gitu dan baru aja buat ngebuatin videonya Dan mungkin ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain yang ingin mengambil studi di BB Khususnya pas cesar jana Di sini saya akan menjelaskan semampu saya mengenai cara pembuatan sinopsis, poin-poin apa saja yang perlu ada dalam sinopsis itu Kalau untuk mendaftar di kampus IPB Jadi contoh sinopsis di sini yang saya gunakan adalah sinopsis yang saya miliki di tahun lalu Saya mendaftar untuk studi di BB dan Alhamdulillah keterima saya Jadi ya tentang itulah sinopsisnya Jadi saya akan buka dulu sinopsisnya di sini Lalu saya akan menjelaskan poin-poin apa saja yang perlu ada dalam sinopsis itu Namun di sini mungkin saya tidak memberikan jodol yang apa namanya untuk ilmu sosial ya Karena saya kan bidang saya saintik Jadi sinopsis saya itu spesifik kayak saintik Tapi mudah-mudahan saja bisa memberi gambaran bagi teman-teman yang backgroundnya itu Misalnya mengambil studi di bidang ilmu sosial seperti itu Oke saya buka dulu ya pribadi Oh iya saya dikit bercerita bahwa saya sinopsis ini untuk kemarin itu saya pengalaman mendaftar ya Di IBB itu minimal sinopsisnya 3 lembar Tidak boleh lebih dari itu Jadi kita menuliskan di dalam itu memang poin-poin yang Apa namanya garis besarnya yang isinya saja Yang padat dan akurat dan itu sudah menggambarkan keseluruhan bagaimana rencana penelitian tesis kita ke depannya seperti itu Oke saya buka dulu tentang sinopsis saya Oke lanjut ya pribadi kita bahas tentang sinopsis ini Jadi bagian-bagian dari sinopsis ini itu Di sini saya melihat laptop ya Di laptop saya membukanya di laptop Jadi bagian-bagian dari sinopsis ini itu Yang pertama Di lembar pertama pagi atas itu kita menulis sinopsis penelitian tesis Kemudian ada suatu garis Kemudian kita menuliskan judul di sana Dan di sini saya menulis judul Nanti sebentar saya akan menjelaskan di screen Selanjutnya itu setelah judul kita menuliskan oleh Atau dari siapa Jadi di sini saya menulis oleh nama saya Kemudian setelah itu di paragraf pertama hipotesis ini Kita menjelaskan tentang Apa namanya Seperti pendahuluan singkat lah Dan pendahuluan ini dari Dibahas dari yang umum ke yang khusus Kemudian Paragraf kedua itu Masih seputar tentang Apa namanya Pendahuluan Tapi di sana itu dimasukkan Tujuan penelitiannya kita Di sana terkandung tujuan penelitian Kemudian juga Stage of the artnya Kemudian Kenapa mengambil di situ Dan alasan-alasannya gitu Kemudian Di bahasan selanjutnya itu Kita semacam Apa ya Memberikan suatu Dari Para peneliti sebelumnya Atau Semacam Tinjauan pustaka Kalau diproposan seperti itu Kemudian Kita menjelaskan lagi Paragraf berikutnya itu Kita ke Sedikit masuk ke Rancangan penelitian Kemudian Masuklah ke Metodenya Setelah metode Hanya sampai di metode itu Karena kan kita hanya Membuat Penelitian Selanjutnya Dan selanjutnya itu Masuklah pada Dapus Atau daftar pustaka Referensi yang kita gunakan Di sana Jadi Itu sangat Singkat sekali Tetapi Menjangkup semua Apa namanya Rencana penelitian Dan menggambarkan Seperti apa potensinya Di sana Kenapa harus Ngambil penelitian itu Oke Supaya lebih jelasnya Mungkin Saya akan langsung Menjelaskan Di screen Kita langsung ke screen Supaya dilihat Sinopsisnya itu Bagaimana bentuknya Secara keseluruhan Jadi lebih jelas lagi Oke Langsung saja Kita ke screen Halo everybody So kita Ini masuk ke screen Penjelaskan screen So disini Saya sudah memiliki Tesis Hipotesis Sinopsis Tesis yang Pernah Saya buat Di tahun lalu Untuk mendaftar Di S2 Pasca Sarjana IPB Bisa dilihat ya Disini Hipotesis Sinopsis saya ini Ada Tiga lembar Bisa dilihat disini Jadi Seperti yang terlihat disini Di hipotesis ini Bagian pertama itu Di bagian atas Ada disini Tulisan Sinopsis penelitian Tesis Kemudian Ini ada judul Bisa dilihat sendiri disini Judul yang Saya ajukan Tahun lalu itu Isolasi Identifikasi Dan determinasi Mikroba pada Liran sungai yang Tercembar Lima berkuri Dari tambang emas Di kabupaten Bumbana Provinsi Sulawesi Tenggara Kemudian Ini nama Penulis Atau Perancangnya Oleh Risna Saya sendiri Kemudian Di paragraf pertama Kita menuju sedikit Paragraf pertama Paragraf pertama ini Itu Semacam pendahuluan Menjelaskan Dari yang umum Kekhususus Karena disini Saya menggunakan Nama tempat Ada nama Tengkepat Di provinsi Sulawesi Tenggara Makanya Saya mulai Dari Indonesia Kemudian Setelah Indonesia Bla 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 Mengapa Berkaitan Dengan Tambang ini Itu Masuklah Ke Sulawesi Tenggara Menuju Ke Sulawesi Tenggara Ada pembahasan Tenggara Kemudian Ini Apa namanya Potensinya Terhadap Tambang itu Kemudian Masuklah Ketingkat Kabupatennya Karena disana Kan di tempat Penelitian saya Rencana penelitian Saya kemarin Itu di Kabupaten Bombana Yang memiliki Tambang Seperti itu Yang memiliki Tambang Dan Apa namanya Banyak Menggunakan Merkuri Sehingga Di Identifikasi Disana Ada banyak Mikroba Yang bisa digunakan Untuk Remedia Seperti itu Selanjutnya Di paragraf 2 itu Kita Menjelaskan Secara Rinci Tentang Daerah itu Daerah yang Terdapat Di Yang akan Kita jadikan Pusat Atau tempat Penelitian kita Bisa dilihat Disini kan Dan juga Sejarah Tambang Yang saya Akan Jadikan Tempat Penelitian saya Itu Kapan Dibukanya Kemudian Dengan Alasan Kenapa Saya melakukan Penelitian disana disini Gambar Gambar Berat Lingkungan Tanpa Pertimbang Faktor Fisik Dan Biologis Dapat Membahayakan Ekosistem Dan Membabkan Bahaya Serius Bagi Kesehatan Dan Beberapa Penyakit Dan Disertakan Sumbernya Ini Dari Dari Kalimat Ini Sampai Ini Karangan Sendiri Jadi Kita Melihat Pake Dan Wilayah Disana Dan Ini Sampai Bawah Ini Dari Sumber Karena Beberapa Penyakit Pasti Harusnya Ada Sumber Yang Menyatakan Itu Jadi Disini Ada Sumbernya Selanjutnya Kita Ke Paragraf Berikutnya Jadi Bisa Dilihat Disini Paragraf Ini Merkuri Merkuri Merupakan Logam Berat Dengan Tusitas Yang Tinggi Dan Tersebar Luas Di Alam Kebanyakan Hasil Keparan Berasal Dari Limbah Hasil Buangan Merkuri Setelah Proses Amalgasi Emas Khususnya Melalui Aliran Sungai Jadi Disini Ada Ini Kemudian Penggunaan Zat Merkuri Pada Proses Pemurnian Emas Tambang Rakyat Menunjukkan Konsentrasi Merkuri Yang Ini Semacam Apa Tinjuan Pustaka Seperti Tapi Ini Hanya Beberapa Hanya Gambaran Kecilnya Seperti Itu Kemudian Tingginya Ini Paragraf Berikutnya Tingginya Kadar Merkuri Membutuhkan Penanganan Khusus Untuk Mengatasi Masalah Tersebut Ini Masuk Ke Stage Of The Art Atau Kesenggangan Atau Gap Dari Penelitian Ini Saya Sendiri Kemudian Berikutnya Paragraf Berikutnya Ada Disini Penelitian Ini Akan Dilakukan Studi Genus Kolonisasi Atau Genus Dengan Mengisolasi Mikroba Yang Secara Alami Terdapat Di Aliran Sungai Area Pertambangan Ini Semacam Tujuan Tersirap Dari Penelitian Kita Kemudian Paragraf Terakhir Ini Ini Berkaitan Dengan Metode Jadi Bagaimana Cara Kita Meneliti Itu Tapi Gambaran Kecilnya Saja Tidak Secara Rinci Hanya Sekilas Saja Gitu Untuk Memberikan Penjelasan Umum Kemudian Disini Beberapa Rancangan Bagaimana Kita Melakukan Penelitian Seperti Itu Oke Hanya Sampai Disitu Saja Hanya Sampai Di Metode Tapi Tidak Secara Rinci Itulah Itulah Daftar Pustaka Jadi Semua Sumber Pustaka Pustaka Yang Tertera Di Dalam Hipotesis Kita Ini Yang Ada Disini Dari Pendahuluan Sampai Tadi Itu Yang Pada Dua Lembarnya Ini Kita Cantumkan Disini Jadi Bisa Dilihat Disini Sumber Pustakanya Hanya Beberapa Jadi Tidak Banyak Tidak Sebanyak Kita Membuat Fokus Salat Ata Tesis Benaran Disini Hanya Sekitar Tujuh Kayaknya Pustak Yang Saya Miliki Sumber Itulah Sedikit Penjelasan Mengenai Hipotesis Mungkin Setiap Orang Dengan Judul Yang Berbeda Takkan Sama Tidak Mungkin Sama Tapi Mudah Mudah Ini Bisa Memberikan Gambaran Kepada Teman Teman Mengenai Pembuatan Hipotesis Itu Sendiri Sumber Badi Saya Rasa Cukup Sumber Itulah Penjelasan Mengenai Hipotesis Mudah Mudah Bermanfaat Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Dan Jika Anda Masih Minta Pertanyaan Silahkan Saya Tanyakan Di Kolom Komentar Insya Allah Kalau Saya Bisa Menjawab Saya Akan Menjawab Saya Terima kasih Terima kasih Sampai 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 Sampai